Bosku, yang namanya bisnis, promo harus kenceng dong. Nah, media promonya juga kudu dibikin serius, biar nilai produk kita juga tetap bagus. Nah, kayak gini nih misalnya, foto produk kece bareng mbak-mbak bule yang cakep-cakep ini. Gak perlu bingung motret sendiri, karena udah banyak jasa fotografer profesional yang siap sedia cekrek-cekrek sesuai permintaan klien. Nah, profesi ini juga kenceng lho cuannya. Apalagi kalau ditambah jasa kelola sosmed, biar fit sosial media bisnis Anda cetar membahana tampilannya. Wih, dijamin makin cuan bos, sampai ratusan juta. Hai bos! Buat yang gak punya waktu mau foto produk atau mau dikeluar sosmednya, kita punya solusinya. Mau tau kayak gimana? Saksikan terus, cuan bos! Mbak Mega dan Maria ini adalah tangan kanan dan kirinya sang owner sejak 2017. Mereka lah yang bertugas mengurus kebutuhan foto produk ini. Mulai dari melisting keinginan klien, beresin operasional, sampai menyediakan properti, dijamin clear di tangan mereka. Begitu di launching, bisnis ini langsung laris manis, terutama di masa pandemi. Padahal dulu modalnya cuma telepon genggam dan kamera sewaan. Hasilnya melimpah ruah, sampai modalnya pun balik berkali lipat dalam waktu singkat. Istimewa! Nah, kalau sekarang sih, kameranya udah cakep-cakep semua bos. Hihihi, upgrade dong ya pastinya. Berawal dari pembuatan website, Kak. Nah, cuman di website sendiri kan membutuhkan foto-foto katalog ya. Kayak foto bareng sama model, foto tanpa model. Nah, disitulah berawal lahirnya foto produk katalog gitu. Ditambah pada saat pandemi, kayaknya seluruh brand yang awalnya offline, mereka tuh go online gitu. Jadi, kita kuat banget di situ. Akhirnya udah foto produk katalog ini memang harus sangat diseriusin. Penasaran gak sih sama hasil fotonya? Nih bos, cakep-cakep kan? Produk kita jadi kelihatan menonjol dan menarik perhatian. Jadi, makin gampang kan jualannya? Ini dia yang bikin banyak memilik usaha jadi langganan jasanya Mbak Mega dan Mbak Maria. Apalagi, tim mereka juga menawarkan paket pengelolaan sosmed yang bikin feed dan page lapak dagangan online klien jadi makin eye-catching. Makanya, jasa ini disebut sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Karena kliennya udah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke sejumlah negara tetangga. Deal kerjasamanya pun gak perlu meeting tetap buka. Tinggal call aja via aplikasi WhatsApp. Terus, diskusi deh. Kalau udah clear semuanya, admin bakal langsung alokasikan tim buat garap promo Anda sesuai request, bos. Cari model pun gak perlu ribet. Mau cewek, cowok, lokal, bule, tinggal tunjuk aja. Lengkap, kap, kap, kap. Harganya pun bisa banget menyesuaikan budget Anda, bos. Dari ratusan ribu sampai puluhan juta bisa dirunding deh. Pokoknya cincai. Paling jauh kita, Hongkong, Australia ada sih. Kalau Singapura, Malaysia itu udah banyak banget. Harga kita tuh bener-bener kayak dari sini banget, sampai dari sini banget. Mulai dari yang ratusan ribu sampai puluhan juta juga ada. Kalau soal harga sebenarnya bisa langsung chat aja ke minim. Karena harga kita sangat bervariatif tergantung dengan kebutuhan mereka mau apa. Mau foto produknya aja, terus produknya ada berapa banyak, terus output yang mereka mau apa. Ini nih baru namanya memanjakan klien, bos. Apapun yang dimau bakal dibikinin. Makanya bisnis ini berkembang pelan tapi pasti. Akhirnya sekarang klien membludak. Ladang cuan pun panen raya terus. Nah bos, jadi di SPK itu setiap bulannya kurang lebih kita kedatangan 30 ribu piece produk dengan harga 29 ribu per produknya. Gila, banyak banget tuh. Kebayangkan perkalian cuannya, bos. Kalau ada 30 ribu produk masuk seharga 29 ribuan, artinya sebulan bisa masuk sampai 800 jutaan. Mamamia, seger pisah nih hokinya. Jasa ini tuh seru banget loh, bos. Apalagi kalau orderan lagi banyak banget. Wih, pengen denger cerita keseruannya nggak? Sini-sini. Yang termasuk kendala tapi bersyukur juga sih sebenarnya FPK. Di waktu pandemi nih, dimana orang-orang yang lainnya itu pada down, bisnisnya mungkin yang offline-offline itu pada beralih ke online. Nah di FPK tuh malah rame nih. Karena orang-orang udah ke online, pada butuh konten-konten untuk digital gitu ya, untuk sosnet segala macam. Kita tuh produksi kontennya malah rame. Dan karena rame, akhirnya yaudah deh kita sepakat untuk WFO nih. WFO, jadi semuanya kita nginep di sini udah kayak asrama. Bahkan sampai kita tuh recruitment gede-gedean gitu, Kak. Kayaknya, makin sering panik kebanjiran orderan, bakal jauh lebih happy ya dibanding panik karena nggak ada klien. Hihihi. Jadi ini nih, namanya happy problem ya Mbak Maria. Nah, kalau bos-bos di rumah pengen bikin bisnis jasa unik kayak gini, bisa banget loh. Tinggal gali dan olah kemampuan yang Anda punya, bos. Bisa nggak terbatas tuh peluang cuannya. Tapi ingat, kita kudu super fokus pada tujuan yang pengen kita raih. Terus, kudu gigi dan ngotot marketingnya, biar banyak klien yang bisa kita layani kebutuhannya. So, jangan sekali-kali gengsi walau modal kita cuma HP atau kamera seadanya. Buktinya nih, hasilnya bisa ratusan juta. Gila cuannya, semangat bos. Nah bos, jadi nggak perlu pusing lagi mikirin up and down-nya usaha kalian. Yang penting bisa menjalani prosesnya dan raih progresnya. Dan yang terpenting, bisnis itu harus cuan, bos. Terima kasih.